Halo guys kita mau ngasih konten antusnya Pak topi atau biar ini mau unboxing kipas guys kipas 10-10 16 inch merknya kapolus ini tinggi bisa diatur tersebut ini udah sertifikasikan ke sini ini kipas tentang 16 inch yang paling murah sebenarnya cuma Rp102.000 tapi beli offline guys kalau online mungkin ya lebih mahal sedikit guys kita buka lihat dulu speknya ya guys nih nih powernya nih 55 dayanya produk 220 pot sesuai untuk di Indonesia ini isinya ada dua guys sedusnya cuma harganya persatu ya guys ini jadi isinya satu udah yang ukurannya tinggi lebar panjang warnanya bis mari kita pakai ini kemarin sama bakulnya jadi isi juga dibuka ambil satu daya karena harganya untuk satu biji 120.000 pokoknya harganya paling murah guys ini produksi Indonesia guys diproduksi oleh PT ini guys Indonesia guys aku cinta produk-produk Indonesia teh murah berkualitas dan bagus guys itulah produk Indonesia ada di sini guys ini punya kebetulan ini ada dikit kipasnya profilernya ini tutup depan ini ada dikaitannya teh yang bawah ini ada buku petunjuknya kayak seperti biasa Pak Topi harus mempelajari buku petunjuknya gitu karena biar yukunnya lebih mudah Oh ini kita potong-potong aja ini guys Pak Topi baca dulu ya guys beri waktu Pak Topi lima menit nanti kita baca langsung kita tutorial pemasangan pemasangan ya guys oke guys tapi udah baca buku petunjuknya guys nah pertama kita kita petunjukkan ya kita petunjukkan ya guys ini kita petunjukkan ya guys ini kita biar tidak nyampas nama oke pertama kali guys pasang tiang pipa dudukan kaki bulat pasang baut penguncit di bagian bawah nah dipencangkan ini pertama ini guys kita pasang nah siapkan open guys buat mengencang-encangkan jadi pertama ininya ini tuh bisa ditarik guys sekali terus dikencangkannya dikencangkan ada dikencangkan mudah nggak bisa naik turunnya ini bisa diputar buat mengendorkan naik turun kemudian kita pasang ininya set ini kalau mau dikencangkan tinggal kita open sininya guys kalau mau dikencang pencangkan terus pasang bodi unit kipas pada tiang pipa kendorkan sebelum setelah pipa atas masuk pencangan kemudian serupa ini ini kendorkan dulu kendorkan dulu ya guys ya bisa masuk kita masuk nanti kita tinggal kita kencangkan kita masuk kita kencang guys set set kencang oke yang nomor tiga pasang jaring belakang pada tutup depan motor pencahkan pengunci jaring belakang nah ini biar penyakasin guys ini tinggal diketer-keter aja di bawah sini ada pangetnya guys dipasin ini ada pangetnya guys nah cari ini yang ada pengaitnya kecilnya kita mau perlajakan cari pasnya tes oke guys udah pas udah pas udah nggak bisa satu case ini kalau mau buatnya turut tinggi rendahnya tinggal diketer-keter menaikin terpencangkan oke seperti ini habis itu kita pasang ininya guys besok hai belakang dulu aja ini terus pas dulu ini kita pegang guys ini ada tulisannya disini nih disini ada tulisnya kalau ke kiri fasten ke kanan lusen ini dipegang ini guys biar bisa dipasang dipegang terus ke kanan ini oke setelah jawab kita bisa pasang ini guys nah nah itu kita pasang ininya ini guys pemasangan mudah murah dan sembri Biggest nah terus tidak kita masak pasang baling-baling lalu pencangkan secara jam-jam pengunci baling-baling pasang baling-balingnya nah ini di dalam harus dipasang tuasnya ini ya guys sama kesini jadi biar bisa ngancing guys udah ngancing biar kita pencangkan guys ini dipegang terus ngancangnya nah sudah kencang guys ya langkah terakhir nomor lima pasang jaring depan sesuai dengan jaring belakang pasang di sepertinya jaring jaring lalu pencangkan bautnya ini dari jaringnya cuman ini baik ini ada ada pancing-pancingnya disini harus pasang ini ini punci guys oke guys ini bisa ditambahkan ini Kutuli Untuk Aduh Kutuli 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 Udah pas kemudian kita disini tinggal ditarik seperti ini saja ada tarik bawahnya dalamnya ada kawatnya terus ini buat menceng ini ini kekuasaan jauh ini kalau dikendorin ini nanti bisa naik turun kalanya nah ini gencangkan set mau kita naik turun terus untuk menguatkan kakinya guys disini ada baut-bautnya guys nih bisa tetap baut bawah pakai ini udah dibawain apa namanya cekrup cekrup cekrupnya baut-bautnya tinggal kita kencangkan biar enggak ada lepas guys jadi nggak mudah lepas guys kalau dibawa-bawa ini dipasang semua ini ada berapa ya satu dua tiga aneh malam tujuh oke sini udah lengkap eh udah tidak mudah untuk lepas ya nanti berdiriin nih udah siap tinggal ada baut-baut yang ini sama tombol hijau ini bisa dipasang disini guys nah ini buat ngatur apa namanya ngatur Hai nengak dengok biar si kipasnya bisa nengok-nengok gitu guys tapi ini dipasang guys oke jadi jadinya pakai baut yang kecil aja guys dan pakai yang panjang tapi yang kecil-kecil yang kecil satu oke udah selesai guys nih saatnya kita coba kita colokin listriknya terus kita pencet ya berhasil guys nih 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 bisa belok-belok ini kipas kafu nih kipas pemurah di dunia guys 100ribuan 102.000 tepatnya oke kalau mau biar enggak tengok-tengok nah kita tarik berarti dia mau kalau mau tengok-tengok tinggal pencet nah oke guys itu tadi unboxing dan tutorial pemasangan kipas termurah di dunia mereknya kakolu guys sampai ketemu lagi di konten-konten unboxing dan tutorialnya Pak Topik guys Sampai ketemu lagi see you selamat menikmati